Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 1328 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Dan dia sudah merasakannya secara samar sebelumnya Yah, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi akhir-akhir waktu ini kamu akan menjadi milikku dan aku ingin kita memiliki seorang anak Kata Jiruyu seraya memandang Kinchen, matanya menyala Kinchen memandang Jiruyu, tetapi dia tidak menyangka Jiruyu akan mengatakan hal seperti itu Namun Jiruyu mengatakan ini bukan tanpa sebab, karena Jiruyu ingin memiliki anak dengan Kinchen Dan juga Jiruyu tahu betul bahwa dirinya tidak bisa ikut pergi bersama Kinchen ke dunia iblis Karena jika dia meminta untuk ikut pergi bersama Kinchen ke dunia iblis Maka dirinya hanya akan menjadi beban bagi Kinchen Kinchen kemudian membelai wajah Jiruyu dan mendesah dalam hatinya Bagaimana dia bisa mengecewakan wanita yang begitu perhatian padanya Tunggu aku, aku pasti akan kembali bersama Chen Shishi Kata Kinchen dia berkata dengan tegas, ini adalah janjinya Namun tanpa menunggu Kinchen selesai berbicara Jari-jari Jiruyu seperti akar bawang bulan sudah langsung menutup mulut Kinchen Berhenti bicara, cium aku, kata Jiruyu Mendengar itu Kinchen tercengang Dia disambut dengan semangat yang meleleh sempurna Ledakan kebakaran terjadi seketika Malam ini Kinchen dan Jiruyu menghabiskan waktu bersama Kedua belah pihak mengintegrasikan satu sama lain ke dalam tubuh mereka berdua Dari satu sisi ruangan ke sisi lain ruangan Selama beberapa hari ini, Kinchen dan Jiruyu tinggal bersama Dan selanjutnya beberapa hari kemudian Jiruyu akhirnya membiarkan Kinchen pergi dengan enggan Chen Shao, aku disini menunggumu kembali Kata Jiruyu dia berkata dengan tegas Tunggu aku, kata Kinchen Dia kemudian berbalik dan pergi dari sana Dia pergi diam-diam dan bahkan banyak orang tidak tahu bahwa Kinchen telah pergi Berdiri di halaman, Jiruyu memperhatikan sosok Kinchen yang pergi dari sana Air mata Jiruyu mengalir Jatuh cinta dengan pria seperti itu memang membahagiakan Tetapi juga menyakitkan Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di samping Jiruyu Itu adalah Murongbyun Melihat penampilan basah Jiruyu Murongbyun sepertinya memahami sesuatu Wajah Murongbyun jelek dan dia lalu berkata Dia pergi lagi Jiruyu kemudian melirik ke arah Murongbyun Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kata Jiruyu Saudari Ruyue, ketika kamu berada di benua Tianwu Sikapmu terhadapku tidak seperti ini Kata Murongbyun cemberut Karena aku tidak tahu bahwa ibumu adalah pembunuh yang telah membunuh suamiku Kata Jiruyu Di bawah kendali istana berkabut saat itu Istana penegakan hukumnya secara alami memiliki hubungan yang baik dengan Murongbyun Yang merupakan orang suci dari istana berkabut Ibu, macam apa? Jangan menyebut wanita itu Kata Murongbyun wajahnya tiba-tiba menjadi dingin Jika bukan karena dia Apakah saya akan jatuh ke dalam situasi seperti ini? Kata Murongbyun Situasi seperti apa? Jiruyu menghelah nafas dalam Suamiku dia tidak menghukumu Dia telah melakukan kebajikan dan kebenarannya Dengarkan nasihatku dan jadilah inbipidu yang baik di surga Kata Jiruyu Mendengar itu Murongbyun sedih-sedih Beberapa orang diberi label segera setelah mereka lahir Betapapun kerasnya dirinya Mengubahnya Tapi sulit untuk mengubah pandangan dunia Jangan khawatir Sayang Murongbyun bukan orang yang ceroboh Kata Murongbyun dalam hati Sementara saat ini di luar Kinchen kemudian menemukan Leluhur Suci Syumai Darah dalam sekejap Leluhur Suci Syumai Darah Masuk ke dalam dunia kacau cakram Gyo Kian Kun Bersiap untuk pergi bersamaku Ke suatu tempat Kata Kinchen dengan ringan Memasuki dunia iblis sangat berbahaya Tetapi leluhur Suci Syumai Darah Adalah dewa dan iblis kekacauan kuno Bahkan jika dia muncul di dunia iblis Dia tidak akan ditemukan Terlebih lagi Kekuatan kultipasi Leluhur Suci Syumai Darah Mirip dengan ras iblis Dan mungkin anda bisa mendapatkan Beberapa keuntungan di dunia iblis Dan mungkin saja Leluhur Suci Syumai Darah Akan memulihkan basis kultipasinya Di dunia iblis Baik tuanku Kata Leluhur Suci Syumai Darah Dia langsung mengguncang tubuhnya Dan langsung memasuki dunia kacau Hahaha Begitu Leluhur Suci Syumai Darah Memasuki dunia kacau Dia tiba-tiba mendengar tawa keras Sungai Darah Tua Kamu akhirnya masuk Ledakan Aura naga yang tak terbatas Naik seketika di dunia yang kacau ini Dan lalu seorang pria kuat Dengan aura yang sangat menakutkan Muncul antara kekuatan naga yang sangat besar Itu adalah Leluhur Naga Honghuang Pada saat ini Leluhur Naga Honghuang Dalam keadaan akimbo Kepalanya terangkat dengan bangga Dan matanya menatap Leluhur Suci Syumai Darah Dengan ekspresi puas diri Seolah-olah dia sedang melihat adik laki-laki Orang tua apa kabar Mata Leluhur Suci Syumai Darah Tiba-tiba menjadi bulat Dia memandang Leluhur Naga Honghuang Dengan kaget Dengan ekspresi bingung dan sulit dipercaya Karena Leluhur Naga Honghuang di depannya Sekarang telah memulihkan Sebagian besar kultipasi sebelumnya Bagaimana itu bisa terjadi Kata Leluhur Suci Syumai Darah Kincen membutuhkan waktu lebih dari sebulan Untuk menyingkirkan Leluhur Naga Dengan kekuatan lama dari Leluhur Naga Honghuang Leluhur Naga Honghuang yang begitu terpencil sekarang Lebih kuat daripada sebelumnya Leluhur Suci Syumai Darah tiba-tiba merasa Dia telah terluka puluhan ribu poin Ha 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 Ayo, ayo, ayo Sungai Darah Tua ketuklah Leluhur ini Kata Leluhur Naga Honghuang Dia langsung terjatuh dan berkata dengan kakinya yang tegak Pergilah Leluhur Suci Syumai Darah mengutup Dan orang ini sebenarnya Menyumbungkan dirinya di depannya Ha 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 Darah Tua Dulu kamu gila di depan Leluhur ini Tetapi tidak apa-apa Apa yang bisa membuatmu gila sekarang? Kata Leluhur Naga Honghuang Dia mengangkat tangannya Untuk meraih Leluhur Suci Syumai Darah Barang Tua Kemarilah Ledakan Cakar Leluhur Naga Honghuang itu Saat indah menutupi langit dan matahari Seperti tirai langit Langsung mengurung Leluhur Suci Syumai Darah Leluhur Suci Syumai Darah Tiba-tiba berubah warna Dia meraung Seluruh sosoknya langsung berubah Menjadi sungai darah yang luas Untuk melawan Cakar Naga Yang dilepaskan oleh Leluhur Naga Honghuang Hahaha Darah Tua Jika kamu sedang dalam masa kejayaanmu Kamu mungkin bisa lolos dari penangkapan Leluhur ini Tapi sekarang Hah Ledakan Sungai Darah ini begitu ditakuti oleh Leluhur Naga Prasejarah Sehingga tidak dapat disebarkan dan terus mengecil Sedangkan Cakar Naga Yang dominan itu menjadi jauh lebih besar Seolah-olah berubah menjadi dunia Tidak baik Leluhur Suci Syumai Darah cukup marah Dia marah di dalam hatinya Barang Naga lama ini benar-benar Menyombongkan dirinya Hah Ingin menangkapku Leluhur Suci Syumai Darah memarahi Sungai Darah berinkarnasi Ledakan Langit Darah meledak secara sekaligus Dan energi Darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari Cakar Naga Leluhur Prasejarah Dan kemudian dengan cepat berubah menjadi Sungai Darah baru Hahaha Leluhur Suci Syumai Darah Kami juga berteman lama selama bertahun-tahun Apa yang kami sembunyikan Nenek moyang ini tidak akan melakukan apapun kepada Anda Biarkan saja Anda mengabdi kepada nenek moyang ini Hahaha Leluhur Naga Hongwang tertawa terbahak-bahak dengan kebanggaan Ledakan Dia menjulurkan Cakar Neganya lagi dan terus meraihnya Bisakah kamu terus bersembunyi Hari ini aku akan membiarkanmu mengabdi kepada leluhur ini Hahaha Mendengar itu leluhur Suci Syumai Darah berubah warna Benda tua ini Dia lalu mengguncang sosoknya dan langsung memasuki galaksi kekacauan di sampingnya Sial Darah tua Masuk kesana Kata leluhur Naga Hongwang dia berubah warna Makhluk tua ini bersembunyi terlalu banyak Dia bahkan bersembunyi di galaksi kekacauan Hahaha Pak tua lihatlah Aku akan menemukanmu Kata leluhur Naga Hongwang dia menus dingin Bagaimana dengan galaksi kekacauan karena ini sebenarnya bukan galaksi kekacauan di alam Dewa Pientin Jika itu adalah galaksi yang kacau dengan gabungan bakat leluhur Suci Syumai Darah dan galaksi Maka dia mungkin benar-benar tidak dapat menangkap leluhur Suci Syumai Darah Namun galaksi kacau di depannya ini hanyalah bagian dari galaksi kacau yang dikumpulkan Kincen di awal Sekarang kekuatannya telah pulih setidaknya 50 hingga 60 persen Takutnya leluhur Suci Syumai Darah tidak akan bisa bersembunyi darinya Cakar naganya tiba-tiba meraih dan menembak Ledakan Seluruh galaksi yang kacau seperti lautan luas itu menderu dan mengaum Seolah-olah ingin ditangkap oleh leluhur naga Melihat cakar naga Nenek moyang leluhur naga Hong Huang akan terjun ke galaksi yang kacau balau Tiba-tiba Ledakan Di galaksi yang kacau terik matahari yang tak berujung meledak Dan seekor kura-kura besar naik ke langit memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan Itu adalah kura-kura matahari Dengan keras dewa kura-kura matahari itu memuntahkan miliaran cahaya keemasan Dan cakar naga dari leluhur naga Hong Huang dihantamkan Dan cakar naga dari leluhur naga Hong Huang itu menghantam cakar kura-kura matahari Kura-kura matahari naik dan melemparkannya ke galaksi kacau di bawah Di tengahnya Belumbang badai galaksi setinggi ratusan juta kaki dilanda Kura-kura matahari Leluhur naga Hong Huang berubah warna dan mengutuk Kamu kura-kura tua Kamu juga Ingin membantu leluhur darah itu Kata leluhur naga itu dia mengalami depresi Kura-kura matahari yang terik ini bukanlah keberadaan Biasa Dia telah menelan bintang-bintang tak terbatas di galaksi yang kacau selama ratusan juta tahun Dan juga meleburkan kekuatan galaksi Bahkan dia pun tidak dapat dengan mudah mengalahkan pertahanan kura-kura ini Kura-kura matahari dan leluhur suci siwadara bersatu Dan jika dirinya ingin menundukkan leluhur suci siwadara itu tidak mudah Hei Hong Huang bajingan Buatlah kamu bangga Turun jika kamu memiliki kemampuan Kata leluhur suci siwadara dia mengutuk Yah kalian diam Siapa yang membuat masalah Jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan Kata Qin Chen Di luar Qin Chen merasakan gerakan kekerasan di dunia yang kacau Qin Chen mengutuk tanpa berkata-kata Orang-orang ini satu persatu sebenarnya mengkhawatirkan Apakah mereka ingin menghancurkan dunianya yang kacau Demi Chen kecil Aku akan membiarkanmu pergi dulu Kata leluhur naga Hong Huang Dia duduk di tepi galaksi kekacauan Dia berbaring di sana dengan kaki erlangnya yang dimiringkan Leluhur ini ingin melihat berapa lama anda bisa bersembunyi Kata leluhur naga Hong Huang Dia nampak duduk dengan santai di tepi galaksi kekacauan Meskipun leluhur naga Hong Huang tidak bisa Menundukkan leluhur suci siwadara Tetapi dia telah berpura-pura dipaksa di depan seorang teman nama Dan itu terasa sangat menyenangkan Qin Chen kemudian menghela nafas lega Ketika dia merasa bahwa leluhur naga Hong Huang dan yang lainnya Tidak lagi membuat keributan Qin Chen yang berada di surga Sesaat kemudian Qin Chen muncul di laut pasang surut Dan kemudian muncul di tanah terlalang di lautan piritual Qin Chen muncul di sana Ada banyak cara untuk memasuki dunia iblis Namun cara yang paling senyap adalah dengan memasuki dunia iblis melalui saluran Yang menghubungkan dunia iblis melalui laut pasang surut Seperti Tumoyu, Lingyuan, dan Qin Mo sebelumnya Ketika tiba di laut pasang surut Qin Chen langsung teringat pada tanah terlarang di laut pasang surut Tempat dia secara tidak sengaja melarikan diri ketika dia dikejar dan ingin dibunuh oleh leluhur iblis Dari ras iblis Tanah terlarang lautan piritual ini adalah salah satu tempat terlarang paling menakutkan di surga Orang kuat misterius yang tiba-tiba muncul di tanah terlarang lautan pasang surut Menggunakan rantai untuk mengunci leluhur mayat iblis Menyelamatkan Qin Chen Napas orang ini dan seni kaisar dewa sembilan bintang yang dipraktikan oleh Qin Chen Ada juga hubungan yang tidak bisa dijelaskan Hal ini pun membuat Qin Chen mau tidak mau keluar dari tanah terlarang setelah memasuki laut pasang surut Pada saat ini, Qin Chen berdiri dengan tenang di lautan piritual Qin Chen melihat ke dalam lautan piritual yang seperti jurang besar Membuat jantungnya berdebar-debar Disinilah letak area telarang Rumor mengatakan bahwa di jaman kuno Banyak kekuatan tertinggi umat manusia mengirim ahli yang mulia mereka ke tanah telarang ini Tetapi pada akhirnya tidak ada yang kembali Ini adalah tempat paling misterius di surga Bahkan lebih misterius dari makam pedang di papilun pedang tongtian Kesadaran ilahinya menyebar Dan Qin Chen langsung merasakan ada aura samar yang tertidur di laut pasang surut di luar tanah telarang lautan piritual Ini adalah ahli yang mulia dari banyak kekuatan tertinggi dalam umat manusia Gumam Qin Chen dia sedikit mengerenyit Saat itu orang-orang kuat misterius muncul di tanah telarang di lautan piritual Dan juga menarik perhatian banyak kekuatan tertinggi umat manusia Oleh karena itu, segera setelah alam surga terbuka Ada kekuatan yang mengirim orang-orang kuat mereka untuk berjaga-jaga Meskipun mereka tidak berani bergegas ke tanah telarang di lautan piritual Tidak apa-apa untuk tetap berada di sana Penguasa Tianjun dan yang lainnya Semuanya sisanya adalah ahli yang mulia bumi Gumam Qin Chen Betapa kuatnya kesadaran ilah Qin Chen Qin Chen langsung merasakan kekuatan orang-orang kuat ini Qin Chen hari ini dengan basis kultipasi mencapai langit Jika dia ingin melarikan diri dari deteksi para ahli yang mulia Tianjun dan yang mulia bumi ini Itu sangat mudah Napas tersembunyi di langit Menyatu dengan napas surga Qin Chen langsung datang ke tempat ahli teratas misterius muncul saat itu Siapakah pria kuat misterius itu? Gumam Qin Chen dia berbisik di dalam hatinya Dia sedikit penasaran Boom! Qin Chen langsung mendesak seni kaisar dewa sembilan bintang Dan totem kaisar ilahi tiba-tiba muncul di tubuhnya Dan kekuatan totem tak terlihat menghantuinya Diam-diam tenggelam ke tanah telarang di lautan virtual Qin Chen saat ini bahkan tidak takut pada ahli supreme Jadi dia secara alami berani dan berkomunikasi secara langsung Dia ingin mengetahui identitas dan kekuatan ahli teratas misterius di tanah telarang lautan virtual ini Namun saat kekuatan Qin Chen memasuki kawasan telarang lautan virtual ini Tiba-tiba nafas yang membuat jantung Qin Chen berdebar-debar Di sekujur tubuhnya tiba-tiba keluar dari kawasan telarang lautan virtual Ledakan Pada saat ini seluruh tubuh Qin Chen terasa dingin Dan seluruh tubuhnya tampak membeku Kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya Sepertinya mampu menelannya secara langsung Menyelimutinya dan membuat Qin Chen tercengang Pada saat ini Qin Chen sepertinya sedang melihat ke arah jurang yang tak berujung Dan jiwanya terkejut Bulu kuduknya merinding langsung muncul di tubuh Qin Chen Dan seluruh tubuhnya tegak seolah-olah dia terkejut Apa nafas ini? Di dunia kacau leluhur naga Hongwang dan leluhur suci syumadara juga merasakan nafas ini satu demi satu Dan lalu melihat ke dalam alia terlarang dari kampan dengan ekspresi terkejut Sesaat kemudian saya kemudian melihat ke dalam lautan piritual samar-samar ada sesuatu yang muncul Ini sesuatu itu adalah suatu sosok Sosok itu kesepian muncul di tanah terlarang di lautan piritual Sosoknya kabur Sosoknya samar-samar Dan sosoknya tidak nyata Saya hanya bisa melihat sosok yang sangat dalam berdiri di kedalaman tanah terlarang di lautan piritual Ia hanya berdiri di sana Dan nafas yang keluar mengejutkan langit abadi Itu seperti lubang hitam tak berujung Menatap Qin Chen Membuatnya sulit untuk bergerak Yang lebih mengejutkan lagi adalah Sosok ini Kecuali Qin Chen Ahli teratas tingkat tertinggi dari pasukan sekitar yang tinggal di sini Tidak ada yang bisa melihatnya Ledakan Tanah terlarang lautan piritual tiba-tiba melonjak Dan udara tak menyenangkan yang mengerikan muncul Melonjak di lautan piritual Menarik perhatian banyak orang kuat di sekitarnya Apa yang terjadi di tanah terlarang di lautan piritual Banyak orang kuat langsung bergoyang dan datang ke sini satu demi satu Lalu melihat kedalaman tanah terlarang di lautan piritual Dan kulit kepala Qin Chen yang merasakannya cukup mati rasa Karena Qin Chen dari dekat Ini Qin Chen merasakan napas ini terlalu kuat Begitu kuat sehingga Qin Chen bahkan tidak bisa bergerak Ini pun seketika mengejutkannya Bagaimana ini mungkin? Gumam Qin Chen Dengan basis kultipasinya saat ini Tidak sedikit orang kuat yang pernah melihatnya Dewa leluhur Leluhur naga sejati Xiaoyang Supreme Leluhur pedang Siapa yang bukan ahli terkuat di alam semesta Yang merupakan ahli terkenal di dunia Tetapi pada saat ini Qin Chen merasa bahwa sosok di depannya Bahkan lebih menakutkan dan lebih menyeramkan Daripada semua ahli teratas yang pernah dilihat Qin Chen Seperti Xiaoyang Supreme dan yang lainnya Hati Qin Chen pun ketakutan Dan asal usul Tianjun yang menakjubkan di tubuhnya berjalan dengan liar Mencoba melepaskan diri dari pengekangan sosok ini Tetapi tidak berhasil Di tanah terlarang di lautan piritual Materi hitam yang tidak diketahui Itu tampaknya mulai meresap Tiba-tiba itu beriak keluar Langsung menutupi kekosongan tempat Qin Chen berada sekarang Apa itu? Sepertinya ada sosok Siapa? Siapa yang telah menyebabkan penglihatan di tanah terlarang di lautan piritual Orang-orang kuat dari banyak kekuatan tertinggi Umat manusia Semuanya terasa menakjubkan Mereka semua melihat dari kejauhan Mereka tampak tangjub dan menatap Satu demi satu Namun di area itu mereka hanya melihat materi hitam Dan tidak dapat melihat petunjuk apapun sama sekali Dalam jat hitam yang tidak diketahui itu Saat ini Qin Chen terbungkus dalam jat takasat mata Jantungnya berdebar-debar Seolah-olah Qin Chen merasakan Akan datangnya kematian Dewa Kaisar Totem Ledakan Di dalam tubuh Qin Chen Kaisar ilahi bintang sembilan surga menjadi gila Dan Kaisar ilahi Totem langsung bergerak secara ekstrim Dan kekuatan garis keturunan buntur juga didorong oleh Qin Chen dalam sekejap Duar Jat hitam yang tidak diketahui dalam kekosongan ini langsung meledak Dan tekanan pada tubuh Qin Chen pun langsung menjadi ringan Sosok hitam di kedalaman lautan piritual Sepertinya dia telah merasakan sesuatu Tiba-tiba dia berbalik Menatap langsung ke arah Qin Chen dengan tatapan yang dingin Dan langsung menatap kekuatan guntur pada tubuh Qin Chen Mata macam apa ini? Qin Chen merasakan bahwa mata itu sangat dingin Sangat kejam dan sangat acuh-ta'acuh Tanpa sedikit pun emosi membuat Qin Chen cukup berbulu Dia menatap Qin Chen untuk waktu yang lama Selalu melihat kekuatan guntur pada tubuh Qin Chen Matanya sedikit berpluktuasi Kemudian sosok ini pun berbalik Menyeret langkahnya yang terhuyung-huyung Menghantam Seolah-olah ada suara rantai yang melonjak dari kakinya Selangkah demi selangkah suara rantai terdengar Perlahan dan tegas selalu memasuki kedalaman tanah telarang di lautan spiritual Sebelum kemudian sosok itu pun menghilang Terima kasih telah menonton!